Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video saya Arikiru yang vlog Ini motor saya Mau ganti air radiator Karena sudah lama banget Gak diganti Sekitaran Berapa ya? 3 tahun atau gimana? Atau lebih ya? Gue lupa Nah alat apa yang Kalian butuhin nanti Waktu pemungkaran Disini saya sudah sediain alatnya Seperti ini Nah ini cuma Beberapa alat saja ya Kita buituhin Terus nanti kita akan Butuh wadah juga Buat melepas Kok melepas Buat menampung air radiator Bekasnya Nah Pertama 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 yang harus kita lakukan Adalah membuka cover body Cover deck samping ini Deck depan Nih Nih cover ini dibuka Kanan kiri Bautnya disini Didepan sini Terus disini Nah itu tampungan air radiatornya disini Dan tutup Radiator atasnya disini Lanjut kita buka ya Bukanya saya skip aja Nanti langsung Saya buka covernya Oke Nah setelah dibuka cover deck sampingnya Kita akan melihat Bagian-bagian dari Radiator ya Disini Ini radiatornya Dan ini penampungnya Dan Baut buat Menguras radiator itu Ada disini Nah bentar tak Lihatin Nah itu dia Nah ini dia Ini pakai kunci Sepuluh kalau gak salah Nih Nih kan Nah Kita cari Wadah dulu Buat Nampung air radiatornya Oke Terus Kita nanti bersihin Semuanya Biar Kinclong Alright Ini Baut buat Ngelepas Ini pakai kunci Sepuluh ya Nih Nih Sudah saya lepas Dan kita lepas Saja Bautnya Nggak kelihatan Nah Disini Nih Lepas Nih Jangan lupa Ringnya Jangan sampai hilang Ring Ini ring tembaga ya Terus Kita siapkan wadah Lanjut Kita buka Ini ya Buka Tutup radiator Biar Air radiatornya Keluar Dari Ini Nih 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 Seperti itu Ya Merah Datornya Pak Kayak Master Warna Merah Saya Dulu Jadi Warnanya Merah Kayak Gini Seperti ini Terus Kita bersihin Semuanya Dulu Oke Lanjut Kita pasang Nanti Radiatornya Kesini Nah Ini Nanti Dipersihin Dulu ya Bentar Di Penampungan Kita juga Ganti Airnya Kita lepas Selangnya Yang di bawah Nanti biar keluar Dari sini Nanti diisi lagi Batas Maximumnya Disini ya Nah Seperti ini Oke Terus kita Kencangin Pakai Kunci 10 Jangan Nanti Select Usahakan Dikira-kira Ya Kalau Ada Kunci Apa itu Namanya Kunci Shock Lebih Enak Saya Ada Tapi Meles Pakainya Sudah Sudah Kencang Terus Kita Isi Air Radiator Dari sini Dari sini Sampai penuh Radiator Nih Kita Pasang Lagi Sini Kita Pasang Lagi Pakai Sudah Sudah Kencang Terus Kita Cek Lagi Terus Kita Nyalain Mesin Teng Teng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pastikan penutupnya harus rapat seperti ini ini posisinya harus disini sampai bunyi klak iya gak bunyi klak sih sampai gini posisinya ya terus kemudian kita isi air tampungan radiatornya isinya dari sini aduh banjir aduh nah sekian dulu video dari saya buat mengganti air radiator motor maaf kalau videonya goyang-goyang karena karena saya punya tripod tapi tripodnya dikembaliin oke jadi intinya jika kalian mau mengganti air radiator sendiri di rumah itu sediain kunci 10 terus obeng plus terus kunci L kalau perlu nah step by stepnya bongkar dulu deck cover kanan giri terus ini buat pembuangan air radiatornya disini mana itu enggak kelihatan nah mana isi nah ini dia terus kita buang terus kita bersihin reservoir atau tabung cadangan air radiator terus kita isi lagi seperti ini step by stepnya ini kita kencangin lagi sampai posisinya seperti ini udah begitu tok nanti kita cuci sekian dari saya Arikrivo Vlog semoga membantu video saya dan jangan lupa hati-hati di jalan dan pakai riding gear yang sesuai dengan peruntukannya see you the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.